Rizky Bilar mengklaim kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap Lesti Kejorah dibesar-besarkan. Kuasa hukum Bilar, adek Erofil Manurung, menyebut bahwa klannya telah menjenguk sang istri di rumah sakit. Bahkan keduanya tampak mesra dan terlihat baik-baik saja. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Bilar, adek Erofil Manurung, dalam wawancaranya dengan sejumlah awak media pada Kamis 6 Oktober 2022. Kepada sang pengacara, Rizky Bilar membantah, mengaku tak pernah membanting istrinya. Bahkan Rizky Bilar juga membantah dengan mencekik leher Lesti. Adek menyebut hubungan Lesti dan Rizky Bilar selesai isu KDRT dalam keadaan baik-baik saja. Menurutnya Rizky Bilar dan Lesti kembali mesra seperti pasangan suami istri, seperti biasanya. Bahkan disebutkan adek Rizky Bilar membesuk Lesti kejorah ke rumah sakit. Dalam momen tersebut disebutkan Rizky Bilar menyuapi Lesti. Karena hal itu, adek meyakini bahwa tidak ada masalah besar antara Rizky Bilar dan Lesti kejorah. Bahkan adek menyebut Rizky Bilar dan Lesti sudah damai. Ia lantas menduga ada pihak yang memprovokasi isu KDRT tersebut. Sementara Bilar tak hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan terkait dugaan KDRT pada Kamis 6 Oktober. Alasan dirinya tak hadir karena keadaan pesikisnya terganggu akibat pemberitaan di media sosial. Kita mewakili Bilar karena beliau juga lagi terganggu pesikisnya. Kemudian beliau juga lagi mengatakan Ustaz dan beliau juga ada kesibukan memang tidak bisa dia datang kemari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!